Beringos to Campus gelorekan momentum harteknas ke-29 Jadi kalau memilih UNPAD, ini memang semua itu momentum ya Kebetulan sekali kita punya program menjelang harteknas Dan kemudian UNPAD bisa patanggap dan langsung menyambut baik Sambut Beringos to Campus, Siwitas UNPAD pamer hasil riset dan inovasi mahasiswa Poinnya adalah ini panggung dari karya mahasiswa, khususnya karya inovasi dan riset mahasiswa Produk inovasi mahasiswa UNPAD siap diterapkan di masyarakat Kami dari tim SmartRise Device atau SmartRise Urban Farming Device Dimana kita membuat ini dengan latar belakang bahwa saat ini sudah banyak terjadi alihpungsi lahan Oleh karena itu alat kita ini bisa untuk di Urban Farming Padi Atau seperti penanaman padi di perkotaan Halo kawan berin, berjumpa lagi bersama saya Berlian Irawan dalam program Berindeli News Kali ini sedang berlangsung acara Beringos to Campus di Gedung Balai Sawala Universitas Pajajaran Kegiatan yang diusung dalam Rotu Hak Teknas ke-29 Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya Badan Riset dan Inovasi Nasional gelar Beringos to Campus yang merupakan salah satu rangkaian acara dari Rotu Hak Teknas ke-29 Beringos to Campus kali ini diadakan bekerjasama dengan Universitas Pajajaran dan bertempat Di Balai Sawala Gedung Rektorat Universitas Pajajaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Beringos to Campus diisi dengan kegiatan 4 Creator and Innovator Expo 2024 Yaitu kontes khas riset dan inovasi mahasiswa jenjang sarjana Universitas Pajajaran Produk inovasi mahasiswa menampilkan multidisiplin ilmu Mulai dari teknologi bangan, keternakan, kesehatan, kosmetik hingga sosial budaya Dalam kegiatan Beringos to Campus juga diisi dengan sharing session mengenai pendanaan dan pendampingan riset dan sains fun show Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Utama Beringos to Campus Nur Triaris Sustining Tias dalam sambutannya mengapresiasi Beringos to Campus yang terselenggara di Universitas Pajajaran Berikut tayangan wawancaranya Ini baru pertama kali tentunya akan kami lakukan inovasi-inovasi baru dan juga hal-hal lain yang terkait perbaikan Ataupun peningkatan agar menggelorakan sains itu adalah tanggung jawab semua pihak Kemudian yang kedua, kalau mereka sudah lulus, kita ada namanya Master by Research Bagi para mahasiswa yang tertarik dengan dunia riset itu bisa mengambil program degeri by research Sambil melakukan research, bekerja sama dengan UNPAD atau universitas lain, dia mendapatkan gelar Master by Research Bisa langsung lanjut ke PhD by Research Lebih lanjut, Rektor Universitas Pajajaran Prof. Rina Indiastuti menyatakan menyebut baik kegiatan Beringos to Campus Sebagai kegiatan dan ajang berkolaborasi bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional Dalam meningkatkan kegiatan riset dan inovasi Berikut tayangan Seperti tajuknya kan, BRIN goes to campus ya Artinya BRIN menyatakan bahwa BRIN siap berkolaborasi Untuk apa kolaborasinya? Untuk membuat kualitas riset inovasi dari sifitas akademika UNPAD Tentu berkolaborasi dengan BRIN menjadi lebih kuat efeknya, dampaknya pada masyarakat Tapi kalau bagi UNPAD sendiri, poinnya adalah ini panggung dari karya mahasiswa Khususnya karya inovasi dan riset mahasiswa Ini panggung yang bagus dan ternyata berbagai karyanya luar biasa Jadi saya bilang, nggak kalah sama dosen Jadi kami cukup, terima kasih makna hari ini membukakan mata kita Bahwa ternyata untuk membuat manusia lebih inovatif Tidak hanya perlu pengetahuan-pengetahuan yang bagus Tapi juga keberanian untuk melakukan karya inovasi Lalu berani untuk dikritik, katanya kalau membuat publikasi Lalu berani untuk kemudian mengajak mitra atau industri Ini bisa nggak ya produk ini dihilirkan Nah itu keberanian mahasiswa menurut saya luar biasa Kawan BRIN, kegiatan BRIN Ghost to Campus memiliki rangkaian kegiatan Mulai dari ekspo inovasi dan kontes poster riset Serta pemberian penghargaan kepada para inovator muda Di lingkungan Universitas Pajajaran Yang hasil risetnya memiliki potensi dampak yang luas bagi masyarakat Disampaikan manajer pembelajaran kemahasiswaan dan hubungan alumni Universitas Pajajaran, Vira Kusumadewi, berikut cuplikan Untuk harapan kenapa kita mengadakan unpat kreator dan inovasi ini adalah Agar mahasiswa dapat mendisiminasikan hasil-hasil karya inovasinya Nah kita tahu selama ini mungkin kadang-kadang kita underestimate dengan mahasiswa Tapi kalau kita lihat dari pameran dan juga poster-poster yang ditampilkan Bahwa ternyata hasil karya inovasi mahasiswa unpat itu sangat luar biasa Dan perlu dikembangkan ke depannya mau seperti apa Jangan lupa bermimpi, jangan lupa berkreasi, jangan lupa berinovasi Semoga hasil yang teman-teman kerjakan itu sesuai dengan tema hari ini Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju Tetap lah bersama kami di program Brindeli News Nantikan informasi lainnya Saya Berlian Irawat Mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Kritis berpikir, kreatif berinovasi Terima kasih